Merasa siang hari ini, Tumbling Wildlife Nature Conservation atau TWNC akan melepas Harimau Sumatera ke alam bebas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Dade Salam Pesi di pesisir Barat Lampung. Dade, hingga saat ini bagaimana persiapan jelang pelepasan Harimau Sumatera dan siapa saja yang akan datang dalam persiapan tersebut? Baik, artika jelang pelepasan dua Harimau Sumatera di kawasan Tumbling Wildlife Nature Conservation di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ini persiapan sudah mencapai 100 persen. Rencananya pelepasan ini akan dimulai antara pukul 13 hingga pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Dan saat ini saya ada di area pelepasan dua yang menjadi lokasi pelepasan sejumlah satwa ke alam liar. Selain dua Harimau Sumatera, rencananya nanti juga akan dilepas 9 ekor penyu dan juga 3 ekor elang bahkan sejumlah buaya muara. Dan kawasan pelepasan dua ini termasuk ke dalam Tumbling Wildlife Nature Conservation atau TWNC atau Hutan Konservasi Alam Tumbling yang menjadi bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan di belakang saya ada dua kandang Harimau yang sejak malam tadi, panti dan juga petir, dua Harimau yang siang ini akan dilepaskan ke alam liar sudah ada di dalam kandang tersebut. Dua Harimau ini sudah menjalani isolasi dan sudah menjalani puasa selama 3 hari. Pihak panitia pun sudah menyediakan atau menyiapkan 3 ekor babi di sejumlah titik agar begitu Harimau ini dibebaskan bisa langsung berburu babi. Karena sebelumnya dua Harimau ini sudah menjalani puasa dan mengapa disediakan makanan berupa ternak hidup agar insting liar kedua Harimau ini bisa kembali ditumbuhkan. Hingga akhirnya mereka siap untuk kembali menjalani hidup di habitat liarnya. Sementara itu untuk siang ini rencananya akan hadir sejumlah menteri kabinet kerja. Seperti menteri kelautan dan juga perikanan Susi Pujiastuti, serta menteri lingkungan hidup dan kehutanan Siti Nurbaya. Serta akan hadir juga Duta Besar Perancis dan Duta Besar Norwegia. Tambeling Wildlife Nature Conservation luasnya mencapai 48.000 hektare ditambah luas wilayah konservasi air yang mencapai 18.000 hektare. Kawasan ini termasuk ke dalam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan rencananya prosesi pelepasan satwa liar maksud kami ke alam bebas ini akan terus dilakukan melihat kondisi hewan-hewan yang direhabilitasi. Apakah sudah siap dilepas ke habitat aslinya atau belum. Kartika kembali ke Anda. Baik terima kasih dari Desa Lampesi atas laporan Anda langsung dari Tumbling Wildlife Nature Conservation di Lampung.